Kita beralih ke Jakarta Tribuners Rumah Mertua Ferdi Sambo atau orang tua dari Putri Candrawati di Kembang, Jakarta Selatan ikut digeledah tim penyidik Polri. Selama 4 jam dijaga ketat personel Bremob, hasilnya tim penyidik menyita sebanyak 6 barang dari rumah itu. Penyitaan dilakukan berkaitan dengan penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigadir Nofrian, Syah, Yosu Autabarat atau Brigadir J. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan PBI Adeliana, reporter dari Tribun Jakarta yang akan melaporkan lebih lengkap terkait penyitaan ini. Silahkan rekan. Ya, Dias. Tim penyidik dari Polri telah menyita sejumlah barang yang diduga sebagai barang bukti dari rumah mertua Ferdi Sambo yang ada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sebelumnya kediaman sang mertua tersebut dilaporkan sebagai salah satu kediaman dari Ferdi Sambo. Namun pihak kuasa hukum memastikan bahwa rumah tersebut merupakan milik dari sang mertua alias orang tua dari istri Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Sebelumnya saya sampaikan tribunan bahwa personel Bremob bersenjata lengkap sempat berjaga di kediaman tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 kemarin. Memang menurut pantauan kami terdapat beberapa petugas berseragam polisi dan juga Bremob dengan seragam loreng lengkap dengan senjata itu berjaga setas di sekitaran kawasan kediaman mertua Ferdi Sambo yang ada di Jalan Bangka 11 Kemang, Jakarta Selatan. Bahkan setiap warga yang melintas pun sempat diberhentikan dan ditanyakan oleh para petugas di lokasi terkait tujuan dan juga hendak mau ke mana ketika ingin melintasi kawasan tersebut begitu tribunan. Dan menurut pantauan kami penjagaan kita tersebut dilakukan hampir sekitar 4 jam namanya dimana menurut petugas keamanan sendiri penjagaan tersebut dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat kemarin dan anggota Bremob pun mulai terlihat membubarkan diri sekitar setengah 8 malam. Dapat saya sampaikan bahwa tim kuasa hukum sendiri mengatakan dari saat pengamanan tersebut juga dilakukan pengledahan yang dilakukan di kediaman mertua dari Ferdi Sambo pada hari Selasa kemarin. Nah hasilnya terdapat 6 barang milik Ferdi Sambo yang diamankan disita oleh tim penyidik dari rumah tersebut diantaranya peda baju dan juga sepatu milik Ferdi Sambo yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa penatapan beliau bagai tersangka. Begitu dari pihak pengacara sendiri masih belum mengetahui alasan mengapa barang-barang tersebut disita namun yang pasti penyidikan tersebut terkait dengan penatapan FS sebagai tersangka dan diduga barang-barang tersebut ada hubungannya dengan kasus tersebut. Untuk informasi lengkapnya kami juga sudah mewawancarai pihak pengacara dari Ferdi Sambo. Demikian. Baik. Tribunus berikut kami tampilkan hasil wawancara Rekan Pebi bersama kuasa hukum Ferdi Sambo, Irawan selengkapnya kami tampilkan. Terima kasih telah menonton. Nama hitam lah. Mujud seragam atau seperti apa Pak? Ya mungkin yang diduga terkait dengan perkara ini lah pasti. Alasan mengelidah rumah ini apa Bang? Ini rumah pas tes PCR atau gimana Bang? Bukan ini sebenarnya rumahnya mertuanya Pak Ferdi. Tapi ada kunjungan sebelum dia datang ke aduk? Ya pasti namanya juga mertuakan pasti. Ada berapa dia mungkin berkunjung ke sini dan sebagainya. Dan memang yang diduga terkait dengan peristiwa yang ada tentu penyidi melakukan pengembangan lah gitu ya. Bang tadi kan disebutkan sepatu dan pakaian yang disita Bang. Apakah itu pakaian yang digunakan pada saat peristiwa penembakan atau seperti apa Bang? Bukan, bukan. Gak tau juga apa kaitannya dengan perkara ini. Milik jelas. Milik papir dia lah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!